Bukannya saya tidak paham tentang ISBAR, saya juga paham juga. Cuman nanti pengadilan yang akan memutuskan bagaimana baiknya. Ibu Amelia juga sudah melayangkan surat secara pribadi ke tempat dia bekerja, tapi tidak ada tangkapan sama sekali. Jadi memang benar bahwa klien saya atas nama saudari Amelia Ujiwati telah melakukan gugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan berkaitan dengan asal-usul dan nafkah anak. Jadi memang benar bahwa klien saya telah menikah dengan saudara BP pada tahun dan tanggal bulan Mei 2018. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun. Pada saat itu pernikahan diwakili atau dihadiri oleh wali ayah kandung dari saudara ibu Amelia dan masing-masing satu pihak dari saksi yang lain dan satu lagi saksi dari Bapak BP. Dari pernikahan ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Renasia Ayu Anjani, lahir pada tanggal 24 Februari 2019. Dan pada saat ini klien saya, saudari ibu Amelia, sedang mengandung anak kedua dari Bapak BP dengan usia kandungan sekitar 5 atau 6 bulan. Itu mungkin sedikit gambaran kenapa tiba-tiba ada gugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan mengenai asal-usul dan nafkah anak. Pernikahan terjadi di Jakarta. Statusnya menikah secara agama Islam dan belum didatalkan. Klien saya, ibu Amelia, ini adalah suami pertamanya adalah Tentara Nasional Angkatan Udara. Waktu itu suaminya pertama meninggal pada saat melakukan tugas negara. Almarhum meninggal di Hussein, di Bandung, sedang menjadi pilot dari Angkatan Udara. Dan pada saat itu semua penumpang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Jadi itu gambaran suami pertama dari ibu Amelia. Jadi ini tiba-tiba atau ujuk-ujuk pihak ibu Amelia mendapatkan gugatan. Ini dilalui oleh proses persuasif dulu. Kita sudah mengajukan dua kali untuk melakukan pertemuan. Tapi mungkin tidak ada hasil yang bagus, tidak ada hasil yang memuaskan untuk pihak saya. Sehingga kami berdiskusi apa langkah hukum yang paling bagus. Jalannya adalah memang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Kita belum, karena pada saat panggilan pertama beliau tidak datang. Terus kita juga undang yang kedua. Ada tanggapan dari pihak sana. Cuma tanggapannya memang kita disuruh membuktikan apakah memang benar bahwa telah terjadi pernikahan. Kalau bukti sih, kan kita seharusnya banyak bukti. Kita punya video pernikahannya, kita punya Bapak BP dengan anaknya, kita punya chatnya juga, kita punya persetujuan. Setelah iklar percayaan itu, ada persetujuan, ada syarat-syarat yang diminta oleh Saudara BP juga. Itu kita punya semua alat buktinya. Kalau napkah sih sampai hari ini masih memberikan, cuman kan kita sebagai warga negara yang tak hukum juga kan kita harus tahu nih, harus disahkan juga berapa besarnya, layaknya berapa anak itu mendapatkan biaya pendidikan, biaya asuransi, atau biaya les anak-anak. Kan itu harus dibukukan dalam satu perjanjian yang mengikat ke dua belah pihak. Karena mungkin bisa saja, kita bukan berseru zon juga, cuman mungkin bisa hari ini memberikan, mungkin kan bulan depan juga kita tidak tahu kepastian, tapi kalau sudah ada perjanjian yang mengikat kan, mau tidak mau memang harus dipenuhi gitu. Dan memang salah satu poin yang harus digarisbawahi, pihak Ibu Amelia tidak hanya menuntut masalah materi, tapi ini bagaimana tentang perkembangan anaknya ke depan. Karena sampai sejauh ini sudah disepakati pada saat perceraian itu bahwa akan ada pertemuan satu bulan sekali. Dan ini diminta oleh saudara BP bahwa pertemuan itu satu kali dan akan melakukan video call selama dua minggu sekali. Ibu Amelia waktu itu sudah menutujui, tapi ternyata kan tidak ada, tidak ada video call tidak ada, terus telepon juga tidak ada, jadi sama sekali tidak ada komunikasi. Sehingga anak itu mencari, bapaknya kemana gitu. Karena setiap ada di media, dia tanya itu, nanyain gitu. Kasian juga kan perkembangan sebabis anaknya. Supaya mendapatkan... Jadi gini mungkin, mungkin gini, sampai saat ini yang kita lakukan adalah melakukan gugatan pengadilan agama melalui apa, dengan gugatan asal-usul anak dan naftah. Itu nanti saya bahas lagi. Ya karena memang kalau perceraian ini saat ini, Ibu Amelia juga sudah menerima. Sudah menerima, oke, kita sih tidak kalau mau berpisah untuk kebaikan semua pihak, ya oke, kita tidak apa-apa. Cuma ini anaknya mau gimana gitu. Kan anak juga tidak tahu permasalahan orang tua, kan dia harus diberikan juga kasih sayang dari kedua belah pihak. Nah itu makanya nanti, itu nanti itu pengadilan yang, bukannya saya tidak paham tentang isbat, saya juga paham juga. Cuma nanti pengadilan yang akan memutuskan bagaimana baiknya terhadap kasus ini. Kalau misalnya di telepon tidak diangkat, terus di WA tidak dibalas, tidak ada komunikasi, Ibu Amelia juga sudah melayangkan surat secara pribadi ke tempat dia bekerja, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Ya pastanya itu bahwa akan menghubungi video call terhadap anaknya 2 minggu sekali, dan akan menemui sebulan sekali, tapi itu tidak ada, jadi anaknya nanya-nanya sampai hari ini gitu. Ini saya bacain bahwa, bahwa Saudara BP pada saat pengucap pernikahan tarak kepada Saudara Amelia Pujawati berjanji, akan tetap mengedepankan kepentingan anak yang saat ini diasuh oleh yang dilawat oleh Saudara Amelia, bertemu dengan anak 1 bulan sekali, melalui video call, 2 minggu sekali, namun janjinya tidak ditepati sama sekali, bahkan memutus seluruh komunikasi dengan pihak Ibu Amelia, tidak sesuai dengan perjanjian pada saat cerai itu dilakukan gitu. Bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 2020, Saudara BP datang ke rumah Saudara Amelia dan mengucapkan iklat talak, jadi pada tanggal 27 Desember 2020, dia kan melalui saya juga, kita mengundang untuk dilakukan pertemuan, untuk bernegosiasi, untuk mencari penyelesaian, ini bagaimana nih ke depannya. Terus Ibu Amelia juga sudah melayangkan surat ke tempatnya bekerja, tapi memang tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga memang jalan yang terbaik, setelah kita diskusi, maka kita melakukan buatan ke pengadilan agama kita punya video pada saat pernikahan, kita juga punya foto Bapak BP dengan anak, kita juga punya bukti chat antara keduanya kita punya. Sebetulnya besok diharuskan dia datang ke pengadilan, karena besok kan harus bermediasi, tapi kemungkinan besar dia tidak hadir, makanya saya melakukan press conference hari ini, supaya ada kejelasan juga buat yang lain. Kenapa Bang? Kalau saudara BP tidak mengakui, ada yang dikasih di dengan awal dia, apa tindak lanjut ke depannya? Kalau saudara BP tidak mengakui, saya tidak berpikir sejauh itu ya, karena bagaimana sih saudara BP juga sebagai seorang bapak, terus dia sebagai seorang muslim juga, mungkin beliau juga tahu bagaimana seharusnya memperlakukan sebagai seorang anak. Jadi sampai saat ini, saya tidak berprasangka seburuk itu. Kalau memang apapun kejadiannya, apapun keadaannya, masa sih seorang bapak tidak mempedulikan atau tidak mengakui buah darah dagingnya sendiri, jadi saya tidak berpikir sejauh itu. Mudah-mudahan beliau juga segera melakukan mediasi besok, sehingga ke depannya, walaupun memang sudah berpisah, tapi anak-anak bisa mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lima bulan, jadi kalau memang besok fehat, memungkinkan beliau akan datang, tapi kalau memang kondisinya memang udami besar, kalau memang ada halangan, ya mungkin diwakili sama tim kita. Kalau napkah materi sih masih memberikan, sampai sekarang bahkan, atau kalau ada pengurangan dari yang biasanya, karena memang COVID juga, jadi mungkin pemasukan juga pendapatan, tidak seperti sebelum ada COVID, jadi memang ada penurunan, tapi masih membiayai. Cuman kan bukan masalahnya semua dibiayai, ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan. Misalnya, nama anaknya ke depan, masa cuma satu, cuma ibunya doang, nanti anaknya nanya, loh bapak saya siapa nih nanti? Maksudnya di akte kenal lahir, atau nanti di ijasa, di apa, maksudnya nggak ada nama bapaknya, itu kan harus kita pikirkan juga kan. Buat beban, beban juga buat anak itu, kalau memang bisa nanti anak-anak, bapak lu siapa? Suratnya nggak ada kan, kasihan juga kan gitu. Itu yang lebih penting adalah, hal-hal administrasi seperti ini, yang kita pikirkan untuk kehidupan ke depan anak-anak ini. Ya, langsung transfer dia. Cuman kan besarnya juga harus kita diskusikan, apakah memang uang sebesar ini cukup untuk membiayai dua orang anak ke depan, sementara biaya-biaya kehidupan ke depan semakin mahal kan. Nah, ini biaya persalinan juga kita lagi diskusikan, cuman bagaimana kita mau bicara biaya persalinan, sementara komunikasi pun tidak bisa. Itu juga pertanyaan kamu itu bagus. Seorang ibu yang lagi hamil, dalam usia lima bulan, dia mungkin ya, mungkin tidak punya biaya untuk persalinan, nanti kalau telah wajib berpikir, nanti kasihan bayinya juga gitu. Tapi kalau misalnya datang, misalnya oke, nanti biaya persalinan, kita penuhi, kita biayai, kan itu bisa secara psikologis, bisa tingkat sesnya juga semakin lebih baik menurun. Kalau sekarang kan tidak ada kepastian juga, ini biayanya berapa kita nggak tahu. Terus, kalaupun persetujuan antara suami istri, misalnya nih, minimal, kalaupun sudah berpisah, oke kamu nanti di rumah sakit A, rumah sakit B, ini yang paling bagus, yang paling baik. Kan ini buat perkembangan anaknya juga gitu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.